Dia selalu mengingatkan bahwa pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Bahkan filosofi dalam rumah, ayah saya bilang boleh lapar hari ini tapi tidak boleh berhenti belajar. Apa harapan Anda Indonesia di 2045 mendatang? Pertama adalah Indonesia menjadi seperti visi Presiden Joko Widodo, satu dari lima negara terkuat di dunia. Bersama-sama dengan Amerika, Jepang, India, Cina. Yang kedua, saya berharap inovator-inovator terkemuka di dunia itu muncul dari Indonesia. Tetapi tentu berbasis lokal konteks. So, siapapun yang hari ini mendengar dan merasa kalian kurang di satu skill dan kalian ingin mengembangkan skill tersebut, asah dan latih terus. Jangan menyerah, pasti nanti bisa. Bahasa Inggris saya saja ala kadarnya saya bisa kuliah ke luar negeri karena saya terus belajar. Mengasah sampai bisa. Bagi saya pencapaian terbesar adalah bukan prestasi tangible dan fisik yang saya pamer-pamerkan, tetapi adalah kesempurnaan diri. Menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang matang, menjadi pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin yang adil. Dan menjadi pemimpin yang patuh pada Tuhan dan amanah. Salam sehat, semangat. Anak muda adalah motor penggerak kemajuan bangsa. Di pundaknya, nasib bangsa ini diletakkan. Bung Karno pernah meneriakan pesan, Beri aku 10 penguda, Niscaya akan kuguncang dunia. Kini perlahan tapi pasti anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia mulai menunjukkan kiprah mereka. Tidak saja berskala nasional, tetapi juga internasional. Pun demikian dengan anak-anak muda dari tanah Papua dan satu di antara mereka sudah bersama saya. Masih muda, tapi pencapaiannya luar biasa. Usianya baru 33 tahun. 2009, dia mendirikan Yayasan Kitong Bisa. Sebuah yayasan yang memberikan perhatian penuh pada pendidikan untuk anak-anak di Papua. Khususnya anak-anak yang kurang mau. Selain itu, dia adalah Duta SDGs. Sustainable Development Goals. Periode 2019-2021, sekarang dilanjutkan ya. 2021 sampai 2024. Dia juga koordinator utama Papua Muda inspiratif. Dan yang paling istimewa, dia staf khusus Presiden Joko Widodo. Grazia Yosafat Jobel Mamrasar. Kita mengenalnya sebagai Billy Mamrasar. Terima kasih, kakak Billy. Terima kasih sudah diundang ke studio. Terima kasih. Oke, kakak Billy. Yang menarik dari perjalanan Anda adalah kegigihan Anda dalam menempuh pendidikan. Saya membayangkan seorang remaja dari Serwi ya, di Kabupaten Japen. Lulus SMA, SMA-nya di Jayapura. Lalu merantau ke Tanah Jawa. Berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa di Australia National University. Mendapatkan beasiswa lagi di Oxford University. Dan yang istimewa menjadi anak Papua pertama yang tembus di Harvard. Bukan main. Sebuah universitas yang sangat bergengsi. Universitas yang melahirkan Presiden-Presiden Amerika. Obama berlahir dari sana ya. George Bush, Franklin Delano Roosevelt, dan John F. Kennedy, dan yang lain-lain. Bagaimana cara Anda bisa mendapatkan itu semua? Jadi sebenarnya, kalau kita lihat di Twitter, dua tahun yang lalu kan sempat terjadi diskusi dan perdebatan apa itu privilege dan bukan privilege. Jadi netizen mengatakan bahwa mereka-mereka yang mampu untuk berada dalam posisi tersebut hanyalah mereka-mereka yang memperoleh privilege. Ketika saya mempost pandangan saya bahwa ada juga orang-orang yang tidak memiliki privilege dalam hal latar belakang ekonomi dan ketertinggalan seperti saya, dengan niat yang tinggi juga mampu mengajar hal tersebut. Nah, tetapi memang dari diskusi di Twitter itu, saya pelajari satu hal dari netizen, yaitu bahwa saya juga punya privilege lain, yaitu orang tua yang sangat mengerti dan memahami bahwa pendidikan adalah jembatan yang mampu menjembatani masa lalu yang jauh dari berkekurangan dengan masa depan yang penuh harapan. Dia selalu mengingatkan bahwa pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Bahkan filosofi dalam rumah, ayah saya bilang, boleh lapar hari ini, tapi tidak boleh berhenti belajar. Seperti itu. Itu selalu diingatkan kepada kami semua. Sehingga motivasi saya secara konsisten didorong oleh ayah saya untuk jangan sampai di SMP, kalau bisa masuk SMP, masuk kelas terbaik, masuk SMP yang terbaik. Dan waktu SMP tidak ada uang, cari uang sendiri sambil jualan. Waktu SMP? Waktu SMP, sebenarnya dari SMP sebenarnya. Dengan orang tua, dengan ibu saya itu, saya jualin kue-kue jualannya ibu saya. SMA, cari SMA yang terbaik yang gratis. Yang penting jangan berhenti bersekolah. Kita berjuang bersama-sama. Kuliah, cita-cita saya menjadi insinyur. Dan saya mau masuk ke institusi terbaik Indonesia. Di saat orang tua saya mengatakan, tidak mungkin karena kita tidak ada uang. Dan saya membalikan kata-kata orang tua saya. Saya bilang, Bapak bilang pendidikan adalah merupakan jembatan. Ya kan? Masa saya harus give up? Saya harus menyerah. Menyerahkan mimpi saya untuk mencapai masa depan yang cerah. Saya ingin menjadi insinyur. Dan saya ingin sekolah di sekolah engineering yang terbaik. Jadi tanggung jawab adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencari cara bagaimana saya bisa ke sana. Jadi, bersama-sama dengan ayah saya itu kami melakukan fundraising. Fundraising? Iya. Di kampung? Di kampung. Dan lebih, kalau bahasa kerennya itu fundraising. Tapi kalau bahasa sehari-harinya itu keliling minta-minta uang. Jadi literari minta-minta uang. Ayah saya dengan Noken. Oke. Noken, Tas Papua. Dan dia keliling minta-minta uang. Ditanya untuk apa? Untuk anak saya kuliah ke Bandung. Dan ya usahanya dia gigih. Dia berkeliling-keliling dengan banyak orang-orang baik. Dan itulah budaya di Papua ya. Orang-orang di Papua itu sangat suka membantu orang lain. Oke. Ya, apalagi mereka melihat anak-anak Papua. Anak-anak Papua yang prestasinya bagus dan punya cita-cita yang besar. Bahkan orang-orang yang bukan keluarga kami. Yang ditemui ayah saya di jalan yang memberikan bantuan. Dan terkumpulah uang tersebut untuk mengirimkan saya tes perguruan tinggi ke Bandung. Dan setelah terkumpul, Bapak bilang ini satu jalan. One-way ticket. Jadi tidak ada uang kembali. Kamu kembali cari sendiri ya. Artinya kalau gagal ya sudah. Kau tinggal saja di situ. Tinggal saja di situ, bertahan. Lalu bagaimana cara Anda bertahan? Instinct survive saya itu ditumbuhkan oleh ibu saya. Jadi ibu saya misalnya jualan SMP. Jualan kue. Itu merupakan instinct survive. Kalau tidak pulang, tidak ada uang, tidak terjual. Ya cari jalan. Bagaimana caranya? Dan akhirnya instinct survive saya itu membuat saya punya seribu satu ide untuk bertahan selama saya di Bandung. Melakukan berbagai macam kerjaan dan berbagai macam hal untuk menyokong saya secara finansial. Salah satunya dengan cara bagaimana? Berjualan kue juga. Jualan kue saya beriringan dengan karir akademis. Dan juga bernyanyi, ngamen, kemudian nyanyi di kafe, nyanyi di wedding singer, nyanyi di acara pernikahan. Layak sih karena saya melihat di kanal Youtube Anda itu suara Anda memang keren. Luar biasa. Jadi akhirnya bisa menembus pendidikan di ITB ya? Dan itu momen saya lulus itu, itu momen yang luar biasa membanggakan karena saya adalah anak pertama di keluarga kami yang menempuh S. Sarjana. Ya kemudian apalagi dari ITB gitu dan dari kampung ya istilahnya jangan bisa mengangkat orang tua punya kebanggaan. Nah saya juga mencatat saat semester awal di ITB itu Anda mendapatkan IP yang sangat rendah sih sebenarnya ya. 1,5 nih boleh saya sebutkan ya. Bagaimana Anda bangkit dari kondisi tersebut. Karena berikutnya kan Anda diterima mendapatkan beasiswa di Australia National University. Betul. Jadi cerita saya ini sedang saya ulang-ulang karena setiap kali saya bertemu dengan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Mereka selalu bilang gini, Kak Billy saya ingin sekolah setinggi-tingginya seperti kakak tapi IP saya tuh rendah kak. Apalagi saya cuma anak daerah. Dan saya mencoba menjelaskan ke mereka bahwa tes beasiswa itu yang dilihat bukan hanya nilai akademis. Tetapi kualitas diri kita secara overall, secara keseluruhan. Nah pengalaman saya sendiri, IP saya cuma 1,5. Tetapi saya bisa diterima berkuliah di kampus-kampus top dunia. Ya, sorry. 1,5 itu. Kenapa? Jadi waktu kuliah kan saya harus ngamen, saya harus jualan. Oke. Jadi tidak cukup banyak waktu untuk belajar. Karena harus survive ya. Harus survive. Pertama adalah ketidakcukupan waktu untuk belajar ala kadarnya aja waktunya untuk secukupnya belajar SKS Sistem Kebut Semalam. Buat besok ujian saya belajar malamnya. Yang kedua, kualitas gap, kualitas pendidikan. Jadi mungkin teman-teman di Jawa sudah terpapar dengan kalkulus, terpapar dengan guru kimia yang oke. Sementara tahun pertama itu kan betul-betul tahun dipapar lagi kita pengetahuan fisika, kimia, matematika. Karena sekolah teknik kan, bahasa Inggris. Dan saya pikir karena saya dari Papua, mungkin saat itu kualitas pendidikannya masih jauh gapnya. Kualitas yang saya terpapar dulu waktu SMA dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang di Jawa. Itu membuat saya juga nilainya juga drop. Tapi menurut saya yang ketiga, faktor ketiga dan yang paling besar pengaruhnya. Dan sampai saat ini mungkin masih dialami oleh pada umumnya anak-anak Indonesia Timur. Bukan hanya Papua, tetapi anak-anak dari Maluku, dari NTT mungkin. Adalah masalah inferiority kompleks. Inferiority kompleks. Jadi psychology. Itu alasan satu setengah IP-nya. Tapi kan jagoan-jagoan biasa kalah duluan ya. Habis itu enggak sih, IP saya juga 2 koma lulus. Enggak naik juga sampai 3. Lulus dari ITB pas-pasan IP saya 2 koma. Tapi kemudian bisa menembus universitas ternama di Australia. Australian National University kan ya. Ya itu puji Tuhan ya. Puji Tuhan bisa lulus di INU. Kampus yang tempat sekolahnya orang-orang hebat Indonesia ya. Katib Basri. Mari Elka Pangestu. Even wakil presiden Budiono. Saya merasa, tadi saya ingin sampaikan ke adik-adik bahwa kalau mau sekolah setinggi-tingginya dapat beasiswa dan sekolah di kampus bagus, jangan berpikir IP tinggi saja itu tidak cukup. Bahkan saya yang IP cuma 2 koma, bisa diterima karena saya punya kualitas lain yang saya asah. Jadi jangan menyalahkan masa lalu. Lebih baik sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk mengkompensasi masa lalu tersebut. Ini ada satu lagi yang menarik. Saat Anda kuliah di Oxford, itu kan Anda kerap mengikuti berbagai macam seminar dengan membawa bekal kotak makanan. Pertama memang saya senang belajar banyak hal yang diluar daripada apa yang saya pelajari. Misalnya waktu dulu saya S1 teknik pertambangan kan, tapi semua seminar itu saya ikutin. Alasannya itu. Tapi sebenarnya ada alasan yang paling besar. Makanan di Inggris itu mahal banget. Jadi satu kali makan itu bisa habis 10 pounds. 7 sampai 10 pounds. Itu juga nggak kenyang. Itu juga bukan nasi. Ya kan? Jadi 7 sampai 10 pounds itu berapa, Pak? Ya nggak cukup lah uangnya. Jadi strategi saya adalah mengikuti berbagai seminar dengan tupperware kosong. Karena orang Inggris itu pasti ada left over. Ada makanan yang nggak habis. Itu saya bungkusin di tupperware saya simpan di pulkas buat bekal makan satu minggu ke depan. Tapi yang bikin saya kesel adalah teman-teman di asrama ikutan makan. Jadi mereka tuh udah nggak mau ikut seminar, udah nggak mau bawa tupperware kosong. Mereka ikut makan makanan saya di kulkas. Tapi gila, survive-nya tinggi sekali. Kreatif. Itu keturunan dari mama saya. Gitu ya? Iya. Kreatif selalu ada cara untuk bisa survive. Waktu Anda kuliah di Australia ya, Australian National University itu, pada 2015 Anda dinobatkan sebagai Student of the Year. Ya. Boleh tahu apa pertimbangan mereka memberikan gelar itu kepada Anda? Saya juga kaget ketika saya dikasih kabar kalau saya dinominasikan menjadi Student of the Year. Waktu itu masih nominasi, kemudian ada proses interview. Nah, ternyata kalau di sana itu nominasinya itu mereka bukan melihat nilai akademik saja itu tidak cukup. Mereka melihat seorang individual secara overall. Jadi nilai akademik oke, tapi juga apakah dia menciptakan dampak atau tidak selama dia kuliah. Nah, saya ternyata waktu saya kuliah itu seperti biasa sibuk, saya aktif sekali. Jadi saya aktif membantu siswa-siswa Aborigin, indigenous students, menjadi coach dan mentor. Salah satu coach dan mentor. Kita menciptakan program indigenous camp untuk membantu anak-anak Aborigin ini supaya mereka bisa bertrans. Jadi ternyata orang asli Australia itu ada dua mas, Aborigin sama Melanesian. Melanesian. Jadi mereka punya Melanesian. Kalau Aborigin itu di daratan besarnya, Melanesian itu mereka disebut dengan Torres Islanders. Jadi Torres Islanders itu adalah pulau-pulau di bawahnya Merauke. Di bawahnya Merauke itu kan ada pulau-pulau. Itu orang-orang Torres. Torres Islanders itu mereka adalah penduduk pemilik asli tanah Australia. Ketika bangsa Inggris pertama datang kan yang dibahasmi duluan kan Torres Islanders yang dilawan. Setelah Torres Islanders sudah takluk, baru mereka masuk ke mainland, ke Aborigin. Nah, indigenous students yang di Australia, yang Aborigin dan Melanesian yang Torres Islanders ini, itu saya jadi coach. Menyemangati mereka. Menjadi coach untuk mereka jangan menyerah. Menggunakan pengalaman saya mengurus Yayasan Kitong Bisa di Indonesia. Saya ramu jadi kurikulum, meng-coach mereka dan mereka, dan ternyata dalam 2 tahun saya menjadi coach itu terjadi peningkatan signifikan dari jumlah Torres Islanders dan Aborigin yang masuk ke Australia National University. Terus yang kedua, saya aktif mempromosikan budaya Indonesia. Jadi, saya adalah orang yang tidak malu untuk belajar budaya Indonesia. Jadi, saya lebih mengenal Indonesia itu selama di Australia. Saya pernah menari tari topeng keras Bali. Diajar langsung sama Bli Gede, Bli Gede masih di Canvera di Australia. Dia bilang, mau kamu belajar, mau beli, ajarinlah. Saya belajar tuh, tari topeng keras. Pencak silat Minang, Padang. Saya belajar. Terus, saya tampilkan di SMA-SMA. Di sana, saya masih ingat ya, di beberapa SMA. Keaktifan saya untuk melakukan halal tersebut, kemudian menimbulkan dampak. Saya juga menjadi student's ambassador untuk melarang orang-orang untuk buang sampah sembarangan. Jadi, memang sangat environmentally aware. Jangan merusak lingkungan, jangan buang sampah. Dan mereka mengukur itu semua. Mereka bilang, itu menciptakan dampak yang baik buat Australia. Dan kamu juga menunjukkan identitas dari negara kamu berasal, yaitu Indonesia. Dan kamu mencoba untuk membina hubungan Indonesia-Australi. Ditambah kamu juga menciptakan dampak positif. Terus, nilai akademisnya juga baik. Bagus. Jadi, itulah sebenarnya yang membuat saya terpilih menjadi student of the year. Pada 2 November 2019, Anda diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu staff khusus milenial. Dan itu, wah luar biasa ketika itu coverage-nya pemberitaan media saat itu kan. Ada putra, papua, bersama anak-anak muda. 6 anak muda yang lain kan. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya sampai Anda kemudian dipilih menjadi salah satu staff khususnya Pak Jokowi. Jadi, prosesnya sangat panjang setelah kembali dari Australia, saya masih kerja di perusahaan minyak. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan minyak tempat saya bekerja untuk fokus di Yayasan Kitong Bisa. Oke. Yayasan Kitong Bisa memprovide education, akses kepada anak-anak Papua. Karena saya ingin agar anak-anak Papua mengikuti jalan cerita saya untuk bisa sekolah setinggi-tingginya dan kembali ikut membangun daerahnya. Nah, saya fokus betul-betul mengerjakan Yayasan Kitong Bisa dan ternyata dampaknya itu ada dan nyata dan memang saya dibimbing oleh bapak saya, ayah. Jadi, hands in hands, par in par dengan bapak, kita mengerjakan Yayasan Kitong Bisa dan mungkin dampak-dampaknya itu mungkin yang berbicara Pak. Jadi, kami mendapatkan penghargaan di PBB pernah, saya juga pernah diundang sebagai yang Southeast Asian Leaders Initiative, semuanya karena aktivitas di Kitong Bisa. Nah, mungkin prestasi-prestasi demikian itu kemudian didengar oleh Presiden Jokowi Dodo, ditambah dengan waktu itu saya mendorong ide pembangunan Papua untuk anak-anak muda Papua berbasis ekosistem kewirausahaan yang disebut dengan Papua Muda Inspiratif. Oke. Gerakan Papua Muda Inspiratif ini diluncurkan oleh Presiden di Jembatan Merah pada tanggal 28 Oktober 2019. Jembatan Holtekam ya? Holtekam. Dan disitu saya diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ke Presiden tentang visi-misi saya terkait pendidikan untuk anak-anak Papua dan bagaimana anak-anak Papua ini ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Narasinya harus lengkap. Betul. Dan disitu momen berkenalan dengan Presiden dan sebelumnya juga sudah bertemu dengan Presiden beberapa kali, akhirnya dipanggil. Ternyata dipanggil oleh beliau untuk menjadi staf khusus. Saat Anda dipanggil itu sedang tidak berada di Indonesia? Baru mendarat di Inggris. Baru sampai di Inggris. Iya. Baru mendarat di Inggris kan lagi kuliah di Oxford kan? Oke. Jadi lagi mau pergi bimbingan skripsi, tesis, baru mendarat pas hape menyala, sudah ada 11 miss call. Miss call. Iya masuk kan. Masih ingat nggak siapa yang menelpon ketika itu? Ada banyak, ada SS Spring-nya Bapak, ada Pak Pratik, ada Beli Ari, ya kan. Jadi ada beberapa nomor telepon yang masuk. Lalu kemudian sudah ada Pak Dubes juga, Rizal Zuckma. Oke. Di bandara, kayak nanti kita cari pesawat untuk kamu terbang kembali ke Indonesia. Saya bilang ada apa? Ya adalah penunjukan dan mau diperkenalkan. Saya kaget lah. Dan akhirnya dibantu duta besar, duta besar saya dicarikan tiket malam itu juga langsung kembali. Sore hari ini saya ingin mengenalkan staf khusus presiden. Eh di sini, segera kita lihat. Anak muda semuanya. Gracia Billy Mambrasar. Umur 31. Ini putra tanah Papua. Saya sendiri sudah 9 tahun fokus di daerah-daerah di Indonesia Timur untuk melatih anak-anak muda di daerah terluar untuk menjadi entrepreneurs. Dan saya akan membawa pengalaman saya itu untuk membantu Pak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah terluar secara digital, secara teknologi dan mengurangi digital divide. Jadi itu suasana berbeda yang akan kami bawa. Termasuk kampung halaman sendiri ya? Pasti kampung halaman sendiri. Jadi saya berkomitmen kepada Pak Presiden bahwa Pak mari kita membangun Indonesia dari Papua. Jadi selama ini kan membangun Papua dari Indonesia ini terbalik. Membangun Indonesia dari Papua itu narasi yang akan kita usung. Sekarang tugas Anda sebagai staf khusus Pak Jokowi ini apa? Jadi tugas staf khusus adalah memberikan masukan-masukan terkait rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Sejauh ini 2 tahun saya bekerja saya sudah membuat 26 memo policy. 26 memo ya? 26 memo policy kepada Presiden terkait approach-approach apa yang harus kita lakukan dalam pembidangan saya. Pembidangan saya adalah pendidikan, kewirausahaan, inovasi, dan pembangunan Papua. Oke. Termasuk Papua Barat juga ya? Termasuk Papua Barat juga ya. Nah beberapa memo policy yang saya tulis itu terkait permohonan untuk penyamaan gaji guru honor, gaji guru P3K setara PNS. Kemudian saya ikut terlibat dalam diskusi tentang Impress nomor 9 tahun 2020, percepatan pembangunan Papua-Papua Barat. Itu saya tulis memo policy. Saya pernah juga menuliskan memo kebijakan kepada Presiden untuk memperhatikan tahanan politik anak-anak Papua yang masih mahasiswa. Agar mereka diberikan kesempatan untuk dapat berkuliah dan Presiden responsif. Puji Tuhan Presiden memberikan perintah untuk melepaskan ya, agar mereka bisa bersekolah kembali. Kemudian saya juga saat ini membantu Papua Yacht Creative Hub, Papua Muda Inspiratif, untuk dapat dibangun, Papua Yacht Creative Hub untuk dibangun untuk menginkubasi talenta-talenta UMKM anak-anak Buda Papua dan bisnis startup juga biar setara dengan anak-anak lain di Jawa. Jadi terus saya akan memproduksi memo policy lagi. Ini saya baru kembali dari Sulawesi Utara, saya akan menulis lagi satu memo policy lagi untuk saya sampaikan kepada Bapak terkait nasib para nelayan yang ada di daerah-daerah terluar Indonesia. Dari memo-memo yang Anda sampaikan tadi itu, semuanya dilaksanakan? Semuanya ditindaklanjuti oleh beliau. Sebegitu mendengarnya Presiden Jokowi Dodo. Jadi Presiden Jokowi Dodo, orang yang sangat responsif, terukur, dan juga menindaklanjuti dengan cepat tapi juga praktikal, pragmatis. Ada target yang diberikan Pak Jokowi? Tahun ini Papua Yacht Creative Hub harus diresmikan. Tahun ini? Tahun ini. Kalau tidak salah, 2021 yang lalu sudah peletakan batu? Sudah peletakan batu pertama oleh Pak Presiden. Masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua. Ada di Papua Yacht Creative Hub yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai, langsung lembaganya siap. Dan kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat bisa melakukan pengembangan SDM di tanah Papua yang kita terbaik. Progresnya sekarang? 20% dari PUPR menyampaikan sudah 20% program pembangunan dikejar agar Oktober atau Desember sudah diresmikan operasinya oleh Bapak Presiden. Jadi itu semacam Silicon Valley-nya Papua. Silicon Valley-nya Papua. Supaya ada Nadiem Makarim dari Papua. Betul. Ada Ahmad Zaki dari Papua. Ada Belva Dehvara dari Papua. Terus kemudian Anda juga sekarang sedang menggaungkan gerakan 1 juta ya petani milenial. 100 ribu petani milenial kalau tidak salah. Nah bagaimana pelaksanaan Anda? Jadi saat saya berdiskusi dengan Pak Presiden, saya bilang Pak Presiden, salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak itu adalah pertanian. Khususnya pada era COVID-19 itu terjadi lay off besar-besaran. Anak-anak muda, mereka dipecat karena tidak ada posisi atau karena ekonomi sedang turun. Mereka harus kembali ke kampung karena tidak mungkin survive di kota-kota besar. Ketika mereka ke kampung, yang mereka bisa kerjakan langsung adalah tentunya bertani. Mereka menanam, mereka bercocok tanam, tapi mereka tidak memiliki skill. Seperti itu. Nah disitulah muncul pemikiran untuk saya beraudiensi, saya bilang ke Pak Presiden, Pak Presiden, apa idemu? Saya bilang menurut saya, kita harus meng-scale up skill daripada para petani, anak muda Indonesia. Atas instruksi Presiden, saya melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian. Dalam diskusi dengan Menteri Pertanian, muncullah target untuk menginkubasi petani muda Indonesia. Dan saya diberikan target 100 ribu, mengkultivasi 100 ribu di provinsi-provinsi terluar. 100 ribu untuk provinsi terluar, termasuk Papua, Papua Barat, Aceh. Dan puji Tuhan, untuk Papua-Papua Barat, kita sudah melakukan launching di lebih dari 10 kabupaten. Kemudian saat ini, angka anggotanya sudah mencapai 8 ribu. Hanya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Di provinsi Papua Barat, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Karena itu, tadi saya sudah meminta kepada Menteri Pertanian, kepada Gubernur Papua Barat untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Saat awal-awal Anda mendapat kepercayaan sebagai staf khusus Presiden Jokowi, itu kan banyak tekanan dari publik kan? Karena banyak kontroversi juga yang Anda munculkan. Dan menurut saya itu tekanannya sangat berat. Apakah Anda merasakan hal yang sama ketika itu? Iya, jadi pertama kalinya dalam hidup saya, kehidupan dan perkataan saya itu akan diulas di media secara luas. Dulu saya berpikir kata-kata saya, kata-kata saya, tweet saya, tweet saya. Ternyata enggak, tweet saya bisa di-retweet sampai 150 ribu. Likes, sampai berapa ratus retweet. Dan ternyata tidak semua sepaham atau sepakat dan ada juga yang menyerang. Seperti itu. Dan dari situ saya belajar bahwa saat ini, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya harus lakukan itu hati-hati. Karena akan menjadi public disrepensis. Jadi akan menjadi diskusi publik, public discourse. Jadi saya memutuskan untuk berhati-hati dan bermikirkan hal-hal apapun sebelum saya post di media sosial. Jadi itu hikmah yang Anda penting. Ditambah dengan sudah terbiasa saat ini. Kalau mau dibahas atau diserang juga ya, sudah lah ya. Nah, saat Anda mendapatkan tekanan dari netizen ya. Netizen yang maha benar kalau gitu. Ada nggak nasihat yang diberikan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi pertama, dia belain karena menurut dia ada kebenaran dari pandangan saya. Oke. Yang kedua, dia mengatakan kalau kamu sudah merasa kamu mengatakan hal yang benar, kamu harus maju terus mengatakan hal yang benar. Jangan menyerah. Jangan takut, jangan guhup. Kalau memang itu adalah sebuah kebenaran. Terus yang ketiga, beliau menyampaikan semangat yang harus di dalam dada kita adalah semangat untuk Indonesia. Selama motif kita mengatakan atau mendorong atau mendebatkan sesuatu adalah untuk Indonesia, lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi saya diberikan kekuatan oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan memang semangat dari Bapak itu yang membuat saya survive. Karena saya juga sudah sempat berpikir untuk mundur waktu itu. Oh, sempat berpikir untuk mundur? Bahkan sudah dalam proses untuk mengajukan gitu. Karena tidak kuat tekanan dari medis ya? Ya, seperti itu. Tapi dengan semangat dari Pak Jokowi, saya bisa survive. Oke. Pak Jokowi bukan hanya memberikan semangat, tapi dia juga memberikan arahan. Menurut saya, dalam hubungan saya dengan Presiden Jokowi Dodo, itu bukan atasan dan bawahan. Sejauh ini yang saya rasakan adalah mentor dan mentee. Seseorang yang diajar oleh beliau. Ada waktu rutin nggak bertemu Pak Jokowi sebagai staff khusus? Sebelum COVID ada rapat rutin dengan beliau. Rapat rutin? Iya, one on one. Apa, bukan one on one, sorry. Staff sus langsung dengan beliau. Setelah COVID kita dibatasi akses ke Presiden. Oke. Waktu-waktu khusus dengan beliau, kalau saya mendampingi beliau jalan, kunjungan kerja. Tentunya intimate discussion, jadi diskusi yang intens. Di pesawat, ataupun pada saat makan siang, saat kunjungan kerja. Beliau akan kasih arahan-arahan tertentu, atau saya akan sampaikan pandangan-pandangan saya. Tetapi selebihnya, cara saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dan masukkan adalah melalui memo policy tadi. Jadi sampaikan secara tertulis. Ingat nggak, selama Anda menjadi staff khusus, berapa kali bertemu dengan Pak Jokowi? Sudah banyak sekali. Banyak ya? Sudah nggak ingat, ya. Paling intens kemarin dampingin Bapak, sampir seminggu pon, ya? Waktu pon, ya. Waktu pon, ya. Naik pesawat sama-sama, terus kemudian kamar hotel juga sebelahan, ya kan, itu pengalaman saya, saat masuk hotel dan nggak bisa keluar lagi, gitu kan. Buka jendela hotel, kok ada pas pampre semua, gitu kan. Tutup lagi. Kalau Bapak udah masuk, ya kita di dalam kamar semua, aja. Iya. Dan beliau sangat akrab. Beliau itu sangat humanis. Beliau juga sangat improvisasi. Saya masih ingat momen di Papua, di mana beliau turun dan langsung bertemu dengan suster. Untuk suster gereja. Untuk beliau, Blinoken. Itu saya ada di belakang beliau, saya ikut lari, kejar-kejar juga, berkejar-kejaran. Kayak gitu. Jadi begitu improvisasinya begitu natural. Dan ketika dia memberikan arahan, itu langsung pragmatis. Misalnya kayak, tolong pastikan agar anak-anak yang terlibat dalam PON itu, mereka bisa diberdayakan lagi, atau seterusnya. Iya Pak Jokowi sih memperhatiannya luar biasa di Papua. Sepanjang beliau menjabat itu, kalau tidak salah, sudah 13 kali. Iya. Kita bicara agak panjang. Mimpi kita ketika Indonesia merdeka. Usianya 100 tahun. 2045. Ada satu fisikawan terkemuka, instet menyampaikan bahwa imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia. Karena menstimulasi kemajuan dan melahirkan inovasi. Nah untuk 2045 ini kan dibutuhkan itu kan. Dibutuhkan imajinasi yang kemudian melahirkan inovasi-inovasi. Dan tumpuannya salah satunya ada pada Anda. Bilih. Nah apa harapan Anda Indonesia di 2045 mendatang? Pertama adalah Indonesia menjadi seperti visi Presiden Jokowi Dodo, satu dari lima negara terkuat di dunia. Bersama-sama dengan Amerika, Jepang, India, Cina. Indonesia menjadi negara yang terkuat itu. Yang kedua, berkaitan dengan imajinasi dan inovasi, maka saya berharap inovator-inovator terkemuka di dunia itu muncul dari Indonesia. Tapi tentu berbasis lokal konteks kita. Seperti itu, kita punya 13 ribu lebih pulau. 34 provinsi dan ratusan pulau-pulau yang antara ada dan tiada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gitu kan. Jadi konteks lokal itu adalah bagaimana culture kita itu meng-influence inovasi yang kita buat. Dan saya begitu bangga melihat misalnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia terkemuka seperti B.J. Habibi yang berani membuat pesawat terlepas dari kontroversi dan diskursus yang ada. Tetapi keberanian beliau mendorong sebuah inovasi yang kemudian dibalut dengan culture. Kita. Sehingga identitas kita itu tetap identitas anak Indonesia itu utuh sebagai Indonesia yang berinovasi. Kita bukan bangsa barat. Jadi inovasi kita kalau membuat kita kebarat-baratan, kita juga bukan bangsa Arab, kearap-arapan. Kita juga bukan bangsa yang lain. Kita adalah Indonesia. Jadi kalau in summary, 2045 Indonesia menjadi Indonesia yang negara terkuat. Anak-anak Indonesia menjadi inovator-inovator dalam identitas Indonesia yang seutuhnya. Ada satu harapan dari salah seorang tokoh bangsa ya. Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak dari tanah Papua yang menjadi presiden di Indonesia. Bagaimana menurut Bili? Ya menurut saya, saya sepakat dengan tokoh bangsa tersebut. Sebut saja Surya Palo. Karena video dari Bapak Surya Palo itu viral menyebar di Papua. Dan ketika dia menyampaikan keriting dan hitam, itu bukan hanya dari Papua loh. Maluku juga keriting hitam. Entitya juga keriting hitam. Artinya bisa satu anak dari antara tempat-tempat itu yang bisa memimpin Indonesia. Kita lihat presiden 1-7 kan Jawa semua. Orang Jawa semua, kemudian pengaruh culture Jawa yang begitu kuat. Lagunya Denny Cakran aja dinonton ratusan juta orang gitu kan. Seperti itu. Jadi saya pikir sudah waktunya shifting untuk menjadi Indonesia yang utuh. Termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak lain di luar sana. Atau bagian lain dari Indonesia di luar sana yang bisa memimpin Indonesia. Dengan cara pandang yang mungkin akan berbeda. Apakah saya optimis? Saya optimis, tapi tentunya banyak proses yang harus kita lalui saat ini untuk menuju ke sana. Yang sedang dihadapi oleh presiden, oleh pemerintah saat ini untuk menyiapkan jalan menuju ke sana. Kalau kita bicara Papua, Papua sekarang tentu saja sangat berbeda ya dengan Papua yang dulu. Salah satu tonggak sejarah kalau menurut saya itu berhasil menyelenggarakan pon kemarin di Oktober 2021 lalu. Kita bangga membuka pon ke-20, pon yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua. Menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua. Dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sebuah multi-event tingkat nasional yang dilihat juga secara internasional. Bagaimana menurut Anda? Jadi saya itu SMA di SMA Negeri Tiga Jayapura. SMA itu terletak di atas bukit yang persis kalau ditarik garis itu di atas stadion Lukas NMB itu kan di atasnya itu gunung-gunung. Gunung-gunung itu nyambung ke bukit tempat sekolah SMA saya ada di situ. Jadi kalau saya turun dari SMA dan mau jalan-jalan ke danau, saya pasti lewat stadion. Dulu itu tuh adalah hutan aja dan tidak seramai sekarang. Tidak ada hingar-bingar UMKM yang ada di pinggir jalan. Tidak ada geliat ekonomi yang muncul. Lerlown bangunan semegah stadion tersebut. So, momen di mana saya duduk di berbelakang Presiden Joko Widodo. Momen di mana saya melihat cahaya tiga dimensi menerangi satu kawasan siklop gunung tersebut. Momen di mana saya masuk bersama dengan rombongan Presiden dan melihat pelaku UMKM berderetan berjualan di pinggir jalan. Dan masyarakat Papua antre untuk masuk ke dalam stadion. Momen di mana band-band hip-hop indis Papua bisa tampil di depan Presiden. Yang selama ini orang nikmati musik mereka di TikTok tanpa tahu itu mereka. Anak-anak Papua yang bikin produksi musik bisa muncul dan di-recognize oleh Presiden. Saya berkata bahwa sudah waktunya Papua ada di level nasional untuk ikut membangun negeri ini. Itu momen refleksi buat saya pada saat PON. Bukan tentang keberhasilan Papua dapat berapa medali. Bukan tentang PON terselenggar apa enggak. Tapi momen refleksi itu. Dan keseriusan Presiden Joko Widodo. Keberanian dia untuk melawan di saat mereka mengatakan bahwa Papua belum siap. Papua belum siap. Dia bilang enggak tetap di Papua. Dan nyatanya perjalanan lancar. Tidak ada hambatan. Anda memiliki kanal YouTube dan medsos yang lain ya. Termasuk Instagram. Nah di kanal YouTube itu saya melihat ada satu konten yang sangat menarik ya. Inspirasi Billy. Ada beberapa tips sebenarnya yang Anda sampaikan di Inspirasi Billy itu. Namun sayangnya itu tidak berlanjut. Iya. Iya kan? Terakhir posting itu kalau tidak salah 4 bulan yang lalu. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena Pak Presiden suruh kerja, kerja, kerja. Masa Presidennya jalan terus saya malah bikin konten di kamar. Jadi staffsus ngonten dong. Karena Presidennya turun lapangan, saya pun turun lapangan dengan tim saya. Saya tahun lalu itu, 2 tahun kebelakang saya berkeliling ke 22 provinsi. Di seluruh Indonesia. Tahun lalu saya menghabiskan 6 bulan straight, non-stop, keliling Papua ngikutin jalan Trans Papua. Ngecek sampai di mana progresnya dan ada hambatan apa. Seperti itu. Dan juga menampung aspirasi. Mama-mama Papua masuk ke kampung-kampung. Bagaimana mungkin saya punya waktu lagi untuk shooting konten ya kan? Sain sekali. Saya termasuk enjoy itu menikmati inspirasi Billy itu. Karena itu dibuat berdasarkan ini kan, pengalaman personal gitu ya. Jadi menjadi guidance kan. Tentu saja juga bisa menjadi guidance untuk anak-anak muda. Bagaimana mereka mencapai seperti apa yang Anda dapatkan. Sebegitu saya intens. Apalagi tahun ini targetnya Papoyet Creative Hub harus jalan. Petani milenial Papua-Papua Barat harus jalan. Nelayan milenial harus jalan. UMKM anak-anak muda Papua juga harus bangkit. Belum lagi ya, San Kitong. Belum lagi ya, San Kitong Bisa yang juga banyak sekali peranan tanggung jawab dan kemitraan yang kita kerjakan untuk membangun pendidikan di sana. Dan saya staf khusus nasional. Saya bukan hanya milik Papua. Masa saya harus ke provinsi lain juga. Saya harus ke Aceh minggu depan. Harusnya minggu ini. Seingat saya, saya harusnya ke Aceh. Turun sampai ke ujung-ujung Aceh gitu kan. Ke NTT. Kalau ya, San Kitong Bisa itu... Apakah sekarang hanya ada di Papua saja atau sudah ada di provinsi lain? Masih ada di Papua-Papua Barat saja. Tapi visi kami, kita akan inkubasi dan buka lagi di seluruh Indonesia. Pusat-pusat belajar non-formalnya. Berapa banyak anak-anak Papua yang masuk dalam Yayasan Kitong Bisa itu? Totalnya kalau saya rata-ratakan dengan 9 pusat belajar yang beroperasi dan 200 anak. Per pusat belajar harusnya ada 1.800an sampai 2.000. Yang sedang belajar saat ini. Jadi yang mengajar di Yayasan Kitong Bisa itu relawan ya? Relawan lokal. Tapi kita training dan kita bekali mereka dengan kemampuan mengajar. Yang paling banyak diajarkan itu apa? Carakter building agar mereka kreatif, inovatif, percaya diri. Terus bahasa Inggris. Iya, itu yang paling. Dua itu saja. Paling utama. Iya. Kenapa character building? Karena terbukti riset terakhir menunjukkan ya. Kalau kita baca salah satu buku yang ditulis oleh Angela Duckworth. Seorang scholar dari Harvard University. Dia belajar neuroscience dan dia menjadi edukator pendidik. Dia menemukan bahwa keberhasilan dari individu menjadi orang yang sukses itu bukan IQ, SQ, EQ. Bukan nilai matematikanya harus 9. Bukan nilai fisika ini nya IP nya harus 4. Enggak. Tetapi satu faktor yang disebut dengan grit. G-R-I-T. Grit. Grit adalah karakter dan kemampuan seseorang untuk tidak menyerah, kreatif, dan melakukan sesuatu terus menurut sampai berhasil. Regardless seberapa tinggi, seberapa rendah IQ nya. Seberapa tinggi, seberapa rendah IQ nya. Si Angela Duckworth ini melakukan penelitian longitudinal sebanyak selama 20 tahun terhadap siswa di sekolah di New York. Untuk men-tracing mereka 20 tahun lagi mereka jadi apa nih. Beberapa tahun mereka jadi apa. Dia tracking. Ternyata mereka-mereka yang berhasil sukses itu bukan yang dulu pas diajar nilai matematikanya tinggi, nilai fisikanya tinggi, 9. Enggak. Tapi ketika anak itu nilainya rendah, misalnya dapat 5, dia terus ngejar gurunya, Bu, saya bisa gak belajar, saya bisa gak saya ngejar. Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya nilainya lebih baik. Akhirnya nilai anak itu naik. Bukan jadi 9 enggak, cuma jadi 6, cuma jadi 7, tapi naik. Dan ternyata anak itu sukses jadi wali kota, jadi seniman, jadi pelukis, jadi politisi, jadi pebisnis. Mereka-mereka yang punya grit. Itu semangat dari kita yang bisa. Kita tidak berharap kamu harus punya nilai 9, tapi ketika nilai matematika kamu 5, jangan menyerah. Kejar semampu kamu. Atau mungkin kamu gak suka matematika, belajar yang lain. Itulah yang dialami B5 berasal ya. Iya, kalau IP saya 1,5 saya memutuskan pulang kampung Pak ya, sekarang saya sudah jualan, apa ya, jualan juga gak apa-apa sih, kadang-kadang jualan sayur juga kaya juga sih. Sudah dikejar-kejar mama. Oh iya. Di Youtube itu juga saya melihat banyak konten-konten Anda meng-cover lagu ya. Dan keren sih. Tapi gak ada salahnya lah kita dengarkan, membilih, menyanyikan lagu. Kan kita pengen tahu juga ini kan, sudah masuk 30 besar ya Indonesian Idol kan. Iya. Gagal. Itu gila loh. Sertanya kan puluhan ribu kan. Iya, antre itu sampai berkema tuh di Sabuga tuh. Nah, itu dia. Oh waktu itu audisinya di Bandung ya? Sabuga, iya di Bandung. Ikut di Bandung ya audisinya. Berkemah dari malam mereka karena takut ngantri. Boleh dong, show mama. Berapa puluh tahun lalu, betha masih kacile, betha ingat tempoh itu. Sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju. Tidak sampai besar pagi ini, betha terlupa mamahe. Sambil mama yang di belayah. Sambil mama yang di belayah. Ku selawangi Beta balong Balas mama Mama pun cape Syodoloe Si otete Manise Jaga beta Pumamae Si otete Manise Jaga beta Pumamae Keren Saya absolutely yes Sampai ketemu di Jakarta Sampai ketemu di Jakarta Terus waktu saya salah pintu Saya waktu itu salah pintu Sampai ketemu di Jakarta Saya harusnya ke kanan Saya ke kiri Jadi sebenarnya Apa yang membuat anda gagal Lupa lirik Lupa lirik Lupa lirik Semua jurinya tertawa dan tidur di atas meja Agak matal Tapi pesan bapak saya gini Yaudah kamu berarti memang harus jadi insinyur Sesuai dengan cita-cita waktu SMP Papua itu kan melahirkan banyak talenta Tidak saja di dunia tarik suara Kalau di dunia tarik suara Kalau tidak salah ada Noella Ada Edo Gundologit kan Kemudian ada Michael kan Talenta-talenta di sepak bola juga banyaknya Banyak sekali Ruli Nere Dari dulu ya Ruli Nere Yohannes Auri Yonas Awor Yonas Awor Terus Zaman-zaman David Saidui Iya betul Eli Iboi Eli Iboi Iya betul Yang sekarang-sekarang kan Boas Ada Boas Adolf Kabo yang sebelumnya kan Kemudian Yang terakhir Riki Kambuaya Kalau Billy Suka sepak bola Atau bermain sepak bola Tidak jauh lah kemampunya Di bawah teman-teman Papua Jadi memang Saya lebih less motorik Lebih Oke Lebih sensorik Iya Lebih nulis Terus lebih Monsep Tapi Mengemarin sepak bola Main-main aja Tapi tidak sepede Dan sejago Teman-teman Jadi akhirnya punya program gak Karena talenta sepak bola di Papua ini kan banyak Bukan program ya artinya Kemarin pesan Presiden Jokowi Dodo adalah Stadion sepak bola yang dipakai Stadion yang dipakai pon Di Timika Salah satu kota tempat penyelenggaran pon Harus dijadikan pusat edukasi sepak bola Untuk menghasilkan Atlet internasional Itu visi dan arahan Presiden Jokowi Dodo Harapan saya Pemda Provinsi bisa mewujudkan visi tersebut Iya betul sih Sayang sekali karena talenta sepak bola kan Luar biasa banyaknya Luar biasa harus dikultivasi Anda juga termasuk sosok yang gemar membaca buku ya Buku apa yang sampai sekarang masih melekat di benak Anda Dan buku apa yang sampai sekarang masih memotivasi Saya suka sekali Saya suka sekali Thinking Fast and Slow Yang ditulis oleh Daniel Kahneman Oke Daniel Kahneman itu kan salah satu Nobel Prize winner Oke Jadi tapi dia tuh diinspired oleh pemenang hadiah Nobel yang berpikir tentang Bahwa kemampuan kita mengimbangkan otak kiri dan kanan dalam membuat keputusan Thinking Fast and Slow So otak kanan itu kan impulsif Di dasar real emotion Ketika ada harga murah diskon Saya harus langsung beli nih Tapi otak kiri mengatakan Eh sabar Itu diskonnya gak bener loh Itu cuma iklan loh Jadi Thinking Fast and Slow ini Dia mengajarkan bagaimana saya harus mengajarkan anak-anak saya di Ketong Bisa Untuk mengimbangkan cara berpikir dan membuat keputusan Jadi saya membayangkan apabila seluruh generasi muda Indonesia bisa mengimbangkan Visi dan logika Empati dan apa Emotion dan logika Ini akan bagus sekali Itu melekat dan mempengaruhi cara saya mengajar anak-anak saya Yang kedua di buku tersebut juga dia tulis tentang Master Builder Master Builder adalah bahwa Seseorang mampu melakukan sesuatu sebagus dia sekarang Itu karena proses yang panjang Kayak Bapak kan tadi cerita sudah 20-an berapa tahun Di industri media Sehingga ketika melakukan ini semua kan Sudah biasa Nah negara yang bagi itu harus melahirkan Master Builder Jadi kita harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat Dalam sesuatu yang kita suka yang kita lakukan berulang-ulang Untuk menjadi sukses Kalau buku biografi toko? Kalau biografi toko saya suka Muhammad Yunus Menang hadiah Nobel Dari Bangladesh Dari Bangladesh pada tahun 2009 Dia dapat hadiah Nobel Dia yang menciptakan konsep bisnis sosial Grameen Bank Dan saya puji Tuhan, Tuhan berkendak Saya bertemu dengan beliau langsung 2016 Saya diundang oleh beliau ke Dhaka, Bangladesh Dalam acara apa itu? Acara waktu itu bagian daripada World Islamic Economic Forum Tetapi kita dilatih sosial entrepreneurshipnya langsung di Grameen Bank Dan saya mendengar beliau langsung memberikan nasihat Dan luar biasa Terinspirasi Biografinya juga keren Jadi inti pesan dari beliau adalah Dalam kematangan hidup beliau saat itu sudah menjadi profesor dan orang kaya Dia memutuskan untuk turun kembali ke masyarakat di Bangladesh Untuk langsung berinteraksi dan membantu Ibu-ibu ya Perempuan-perempuan Bangladesh untuk keluar dari kemiskinan Jadi pesannya dia jangan menjadi menara gading Ya apalagi generasi YZ saat ini Mikirin Cryptocurrency, investment Gimana gue bisa kaya, gimana gue bisa liburan Sebanyak-banyaknya ke luar negeri Gimana gue bisa Gimana menjadi crazy rich Gimana gue menjadi crazy rich Jadi rich-nya enggak-enggak tinggal crazy-nya Tapi akhirnya kata Muhammad Yunus menjadi menara gading itu adalah Then kita become ignorant Kita ignorant terhadap Masalah yang dialami oleh orang lain dan dialami oleh bangsa ini Itu akan sulit untuk Menghalangi langkah kita menjadi negara maju Karena keberhasilan Korea Selatan Adalah bukan menghasilkan generasi muda kelas menengah Yang sukses dan kuat secara ekonomi Tetapi juga tidak ignorant Berempati terhadap kondisi bangsa dan negara kita Dan ikut berkontribusi Saya melihat bahwa Billy ini adalah Seorang yang good speaker Juga seorang yang good listener Tadi juga good singer Apakah itu datang dengan sendirinya Atau memang Anda pelajari Anda kan selalu mendatangkan Positive vibes ya Suasana yang positif dalam setiap pertemuan Nah itu kan tidak mudah untuk mendapatkan itu ya Tidak mudah untuk mempunyai itu gitu Bagaimana Anda? Saya tidak percaya bahwa Kemampuan seseorang itu adalah Purely natural talent Kan ada perdebatan antara nature or nurture Nature artinya muncul secara alami sebagai bakat Nurture artinya kita asah Kalau saya B5 berasal percaya Nature sesuatu yang built within kita itu hanya 10% Dan 90% itu harus adalah latihan Dilatih dan proses belajar Saya percaya seseorang yang merasa dia tidak punya bakat public speaker Dia bisa menjadi public speaker Kalau dia terus melatih dirinya untuk belajar Menjadi pendengar Itu saya butuh training Yang khusus Karena saya mengalami Fenomena psychology High energy ADHD tapi bukan ADHD Hanya Hyperactive disorder Jadi kalau attention deficiency sih masih manageable Saya hyperactive disorder Jadi Gak bisa diem Terus bergerak Jadi salah satu yang membuat saya terus aktif Ikut banyak organisasi apa itu karena hyperactive disorder juga Nah itu saya kelola Dengan cara stay still Dan belajar untuk mendengar Dan mencerna Dan itu ketika saya kuliah di kampus-kampus luar negeri Saya harus mendengar ceramah kuliah 2 jam 3 jam Itu Tidak kebayang kalau saya dengan hyperactive disorder saya ini Harus ikut kuliah daring sekarang sih Mungkin sudah sambil disco-disco saya pegang laptop kan Karena gak bisa diem kan Tapi saya tidak percaya bahwa semuanya itu nature 90% itu nurture So siapapun yang hari ini mendengar dan merasa kalian kurang di satu skill Dan kalian ingin mengembangkan skill tersebut Asah dan latih terus Jangan menyerah Pasti nanti bisa Bahasa Inggris saya saja ala kadarnya saya bisa kuliah keluar negeri karena saya terus belajar Mengasah sampai bisa Yang paling anda rindukan dari Papua itu apa? Orang-orang Papua? Orang-orang Papua ya? Bagi saya menarik melihat fenomena interaksi orang Papua setiap hari Dengan Genuine ketulusannya Ekspresinya Senyum Senyumnya Dan ekspresinya gak ada filter Iya kan Jadi kalau nonton video-video di TikTok yang ada fenomena Papua itu lah sehari-hari Apalagi di kampung saya itu orang-orangnya ekspresif Jadi lucu-lucu Nasihat orang tua yang paling diingat Jadilah pemimpin untuk melayani Jadilah pemimpin yang melayani Servant leader Jadi pelayanan terus harus melayani seumur hidup katanya Tidak salah itu dinasihatkan oleh seorang guru ya Iya Guru honor ya Iya Lulus kuliah dari ITB Anda bekerja kan ya? Iya langsung bekerja di perusahaan minyak Perusahaan minyak itu pengalaman kerja pertama? Pengalaman kerja pertama Perusahaan minyak asing ya? Asing ya Wah itu gajinya luar biasa dong ya Iya lumayan besar Masih ingat gak gaji pertama Anda pergunakan untuk apa? Kasih semua ke orang tua Dikasih semua? Iya Wah kaget-kaget dong itu orang tua Kaget Mereka kaget Karena mereka tidak pernah memegang uang sebanyak itu Terus kemudian Di tengah Anda sedang bekerja di perusahaan minyak Tiba-tiba Anda keluar kan? Iya di puncak karir Di puncak karir ya? Dengan gaji yang sudah besar sekali Itu saya resign karena Ya saya menurut saya harus fokus di Yayasan Kitong Bisa sih Gitu terus bagaimana orang tua? Ya orang tua stress dan shock karena mereka berpikir nih Yayasan Kitong Bisa uangnya dari mana nanti Lah iya itu dia Ya tapi puji Tuhan bisa survive sampai sekarang Bahkan tetap bisa memberikan uang kepada orang tua Nah sekarang kan kondisinya sudah berubah ya Anda sudah menjadi staff khusus presiden dan sudah mapan lah gitu Orang tua di Sherwin apakah masih melakukan hal yang sama? Masih Masih mengajar sama berjualan Masih mengajar dan berjualan Bapak kan usianya sudah cukup 75 ya Masih ngajar Masih ngajar Iya Dia suka ngajar dan suka belajar Itu yang memperpanjang umur Iya Kalau ibu masih juga jualan kue? Masih jualan Dia bikin warung di depan rumah Dia masih bikin kue Padahal secara ekonomi sudah tidak ada masalah Sudah tidak ada masalah Sekarang Billy kan di Jakarta lebih banyak ya Tidak mengajak mama-papa Nggak mau Mereka mau hidup di sana aja Mereka mau di kampung sudah rasa nyaman di sana Apa tips sukses orang Billy memberasan? Tips sukses dari saya adalah Tahu bahwa tujuan kita adalah untuk melayani Dan menciptakan dampak positif buat orang lain Fokus ke situ Jangan fokus ke hal-hal yang materials Fokusnya imaterials Imaterials adalah tujuan hidup ya Tentunya kalau umat beragama kan surga Kemudian melayani orang lain berbuat baik Dan melakukan hal-hal yang mengubah hidup orang Itu pesan dari orang-orang inspiratif yang saya temui Ya Muhammad Yunus tadi saya cerita Barack Obama Ya Presiden Barack Obama Saya bertemu face to face dengan beliau Anda pernah berface to face dengan Barack Obama ya? Di Amerika Waktu saya mengikuti yang South East Asian Leaders Initiative Waktu masih mahasiswa ya? Waktu baru selesai mahasiswa Baru selesai S2 Oh oke Kemudian dari ayah saya Mereka bilang kalau fokus ke hal-hal yang tidak material Imaterial Sesuatu yang baik jangka panjang Merubah hidup orang Maka kebahagiaan kita akan non-stop sih Dan semangat kita untuk bekerja itu akan Didorong oleh hal-hal tersebut Ini pesan untuk anak-anak milenial Indonesia Khususnya anak-anak milenial Papua Apa yang ingin Anda sampai? Pesan saya untuk anak-anak milenial generasi Y dan Z Indonesia dan juga di Papua Bahwa masa depan bangsa dan negara kita itu bergantung di kita Nah visi kita untuk mencapai Indonesia 2045 tidak akan tercapai Kalau kita tidak siap Kita disini adalah kita Generasi Y, Z dan nanti Alpha Oleh sebab itu harapan saya jangan ignorant Berkarya Bekerja keras untuk ikut berkontribusi Buat membangun bangsa kita Mendukung Indonesia nanti menjadi negara Dengan generasi emas, negara maju Harapannya dipunda kita Apa mimpi besar yang ingin Bili wujudkan? Mimpi besar saya adalah saya ingin secara pribadi ya Saya ingin Yayasan Kitong Bisa menjadi Yayasan Besar Yang bisa punya satu sekolah sendiri bertaraf internasional dan berasrama Dan nanti lengkap terintegrasi dengan fasilitas kesehatan Dan harapan saya nanti saya dengan istri saya di kampung mengelola pendidikan dan fasilitas kesehatan bersama-sama Untuk membuat perubahan Karena saya bidangnya kesehatan Pendidikan dia bidangnya kesehatan Jadi biar Jadi impian saya itu punya institusi Sebenarnya itu impian dari Bapak saya ya Saya cuma meneruskan mimpi Bapak saya Oke ini segmen terakhir Segmen santai ini Ada pertanyaan cepat Dan kita harus memilihnya dengan cepat Yang pertama Musik soul atau rock? Soul Instagram atau Youtube? Youtube? Instagram Twitter atau Facebook? Twitter Harvard atau Oxford? Oxford Oxford Bulu tangkis atau sepak bola? Sepak bola Sebagai penonton ya Dua-duanya Indonesia Idol atau X Factor? Indonesia Idol Oke Obama atau Soekarno? Soekarno Soekarno ya pasti Soekarno lahir duluan Obama terinspirasi dari Soekarno kali ya Dia bilangnya Soekarno Soekarno ya Kalau dari skala 1 sampai 10 Pencapaian gemilang Anda saat ini Anda beri poin berapa? 5 Kenapa 5? Karena Pencapaian itu tidak Bagi saya pencapaian terbesar adalah bukan Prestasi Tangible dan fisik yang saya pamer-pamerkan Tetapi adalah Kesempurnaan diri Menjadi pribadi yang tenang Menjadi pribadi yang matang Menjadi pemimpin yang bijak Menjadi pemimpin yang adil Dan menjadi pemimpin yang patuh pada Tuhan dan amanah Saya belum mencapai ini semua Menurut saya ini adalah pencapaian tertinggi dari seorang manusia Bagian akhir ini Saya tutup dengan Ada satu pesan Yang Anda tuliskan Di Instagram Anda Ya Pesan yang Ya Lebih tepatnya nasihat ya Yang Disampaikan oleh seseorang Saya tidak tahu nanti apakah Anda ingat atau tidak Saya bacakan pesan Mas Billy Ingat Fitrah manusia adalah Melindungi manusia yang lemah Menyayangi yang terlupakan Dan tidak serakah Tetapi terus berbagi Presiden Jokowi Dodo Nasihat Presiden Jokowi Dodo Itu nasihat dari Pak Jokowi Dan berkali-kali disampaikan setelah rapat dan setelah bertemu Dia selalu mengingatkan Tapi pakai bahasa Jawa itu ada bahasa Jawanya Gitu ya Itu ada bahasa Jawanya Kenapa nasihat itu yang Anda ingat? Karena saya melihat Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya ya Bahwa ketika beliau diserang, dihajar Dia tidak menyerang, menghajar balik Atau dia tetap tenang kayak gitu Jadi Saya pikir kalau saya dalam posisi Dimana saya punya power untuk menghajar orang Mungkin saya Pasti hajar aja ya kan Tapi ternyata kesempurnaan menjadi pemimpin adalah pada saat kita ditindas Kita tetap bertahan Tapi pada saat kita bisa menindas, kita tidak menindas Itu butuh ketenangan batin Makanya tadi saya bilang saya masih lima Masih butuh belajar Oke Sebuah nasihat yang sangat bermakna Semoga itu tetap menjadi pegangan Anda Dalam melanjutkan kehidupan Anda Sebagai salah satu milenial harapan bangsa Terima kasih Semoga Anda selalu sehat Amin Dan karir Anda semakin cemerlang Amin Indonesia membutuhkan B5 merasakan Terima kasih